Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UPB, ketemu lagi dengan saya Ahmad Aguswin dalam acara obrolan kampus UPB. Hari ini saya kedatangan tamu spesial luar biasa ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Beliau adalah seorang dekan di Fakultas tersebut, dan siapa lagi kalau bukan Bapak Doktor Miptah Wangsa dan Reja MPDI. Selamat datang Pak Doktor di acara podcast kami. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat Pak Agus. Pak Agus gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Dan begini Pak Dekan, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai berkait Fakultas PIPHUM, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Mungkin kawan-kawan di luar sana masih belum paham bahwa di Universitas Perlindungan Bangsa ini ada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Seperti diketah, tapi kalau di tempat nyalin mungkin ada khusus Fakultas Hukum. Nah di sini ada PIPHUM, ada pendidikannya, ada umurnya juga. Nah mungkin Pak Doktor nanti bisa bercerita terkait itu, tapi sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu ke pemirsa. Pak ini sosok Dekan yang sangat luar biasa nih, misalnya murda, enerjik. Silahkan, mau nggak silahkan di perangkatan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Wangsa Danur Reja. Saya lahir di Bandung, tepatnya tanggal 28 September 1983. Perjalanan karir saya di UPB ini alhamdulillah dari 0, Pak Min. Dari mulai dosen biasa sampai akhirnya tahun 2021 kemarin saya diamanahi sebagai Dekan. Ada pun jenjang pendidikan. S1 saya di STAI Yamisa Soreang, Bandung, jurusan ilmu pendidikan agama Islam. Kemudian lanjut S2 di UIN Bandung, jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan S3 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan ilmu pendidikan bahasa. Oke, jadi jenjang S1, S2 di Bandung semua, Pak. Berarti asli orang Bandung ya, Pak Bita, ya? Iya, begitulah. Apa, damang, Pak? Damang, entiasa. Oh, gitu. Sunda biasa, ya? Oke, Pak. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa, oke, teman-teman, ini adalah luar biasa kali ini. Kita ketemu dengan Bapak Dekan dari PIPHUM, ya, Bapak Doktor Miptah Wangsa Danerja MPDI. Dan nanti beliau akan sedikit bercerita terkait apa itu PIPHUM. Kemudian ada prodi apa saja di sana, PC-misi dan sebagainya. Mungkin bisa langsung dijelaskan saja sama Pak Dekan. Monggo, silakan. Siap. Terima kasih, Pak Aguswin, atas kesempatannya. Saya juga merasa tersanjung nih, dapet undangan dari tim PMB, ya? Oh, ya. Masya Allah. Baik, sekilas mungkin akan saya sampaikan latar belakang ya, sejarah singkat lah, terkait pembentukan Pak Kutas Ilmu Pendidikan ini. Betul, tadi yang dikatakan oleh Pak Win, kami ada tiga prodi unggulan, Pak Win, yaitu Hukum, kemudian PG PAUD, dan PG SD. Nah, dulu di, apa namanya, di UPB ini, tiga prodi ini di bawah naungan PEBIS namanya. PEBIS, ya? SK pendiriannya. Dan saya juga sebulan setelah itu baru ada pemilihan Dekan dan saya terpilih untuk menjadi Dekan atau amanah ini, ya? Amanah Dekan di FIFUM ini. Nah, FIFUM itu sendiri ya singkatan daripada Pak Kutas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Nah, kenapa ilmu pendidikan? Karena kita ada dua prodi pendidikan. Satu, pendidikan guru sekolah dasar atau PG SD, dan satu lagi pendidikan guru anak usia dini atau PG PAUD. Nah, ada pun tentang Humaniora-nya. Humaniora itu kan terkait manusia, dan manusia itu pasti ada punya masalah hukum. Kenapa? Akhirnya dimasukkanlah prodi hukum juga di Pak Kutas kami. Pendidikan ya? Pendidikan plus hukum. Pendidikan plus hukum. Karena memang tadi ada Humaniora-nya. Ada urusan manusia, gitu kan. Manusia kan harus diatur dengan aturan. Dan yang menaungi itu harus ada payung hukum. Begitu ya? Begitulah. Siap, siap, siap. Oke, itu ya. Oke, tadi sudah disampaikan itu latar belakang dasarnya FIFUM itu seperti apa. Oke, Pak Dekan, ini kalau kita bilang terkait visi-misi-nya nih. Ya, baik. Misi-misi dari FIFUM itu apa sih? Masya Allah, baik. Untuk misi-misi sendiri ya, FIFUM ya, menjadi Pak Kutas yang humanis, kreatif, dan inovatif di bidang ilmu pendidikan dan Humaniora yang berjiwa entrepreneur bertarap internasional pada tahun 2045 nanti. Itu misi kami. Jadi karena memang kita merujuk kepada misi universitas yang harus menjadi entrepreneur internasional ya. Oke, kalau sesuai dengan pesi-misi dari UPB sendiri tadi ya, menjadi apa? Entrepreneur University. Entrepreneur University sampai tahun 2045 ya? 2045. 2045, oke. Wah, jadi entrepreneur ya? Entrepreneur. Nah, oke, bicara prodi-prodi tadi, Pak. Sudah disampaikan ada PGPAU, ada PGSD, dan... Hukum. Hukum ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja, Pak, terkait ketiga prodi tersebut. Apa sih itu PGPAU, apa itu PGSD, dan apa itu prodi hukum? Betul. Saya dijelaskan, Pak. Jadi gini, untuk PGSD, PGPAU, ya, karena kita, tadi saya sudah sampaikan di awal, sebagai penyedia atau fasilitator bagi rekan-rekan yang ingin menjadi guru-guru. Guru-guru, baik itu di tingkat SD, ataupun di tingkat Pak Wud. Alhamdulillah, kami di sini melihat pangsa pasar bahwa ke depan, itu kita akan membutuhkan tenaga-tenaga pengajar. Tenaga-tenaga pengajar. Apalagi kalau saya lihat, ya, di situs Kabupaten Bekasi online, itu kebutuhan guru, baik untuk SD dan TK, atau PGPAU itu mencapai 4.530 lebih. Itu PAU dan SD, ya? PAU saja. PAU saja. Untuk SD... Kebutuhannya 4.000, ya? Untuk SD, untuk PGPAU. Untuk SD itu kurang lebih ada sekitar 9.000. Wah, itu sekupnya kebupaten. Kebupaten saja itu, ya? Iya, kebupaten. Belum sekupnya jabar? Jabar. Nah, jabar lebih. Oke, jangan terlalu jauh, kita sekupnya kebupaten saja dulu. Kita ambil yang spesifik saja, karena kita tinggal di Cikarang, di Bekasi, otomatis kita juga ingin melihat, mana sih guru-guru yang belum berijasa S1. Karena memang sekarang harus dibutuhkan, legalitas formal itu sangat penting sekali. Setiap orang bisa jadi guru sebenarnya, setiap orang bisa menjadi pendidik. Tapi, kadang-kadang itu perlu kita buktikan dengan salah satu legalitas. Oke, Pak Dekan, ini sampai sejauh mana? Tadi disampaikan, ini sampai 4.000 kebutuhan tenaga guru untuk PAU. Ini yang sudah terisi itu berapa tuh dari total kurang lebih 4.000 itu? Pos yang sudah terisi kira-kira? Jumlah sekolah, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi saja, kalau saya lihat, itu kurang lebih sekitar 900. Dan itu baru setiap sekolah itu hanya ada 2-3 guru saja. Berarti totality kalau 900 sekolah ada 1.000. Kurang lebih 2.000-2.000 lah ya? Iya, betul. Nah, sekarang gini Pak Win, kalau seandainya 906 sekolah itu membutuhkan 5 guru saja, 900 x 5 berapa tuh? 45. Ya, 4.500. Betulnya? Itu baru 5 orang guru setiap sekolah. Sedangkan kalau saya harus lihat, di setiap sekolah itu hanya ada 2-3. Mungkin ya tergantung kebutuhan di sekolah masing-masing tentunya. Berarti kalau dipresentasikan itu bisa sampai 50% gak kurangannya? Betul. Dan yang sudah ada juga perlu dipertanyakan, apakah yang guru-guru SD atau guru-guru Pak Out itu sudah bersarjana atau bertitel S1? Sedangkan tadi saya bilang bahwa titel hari ini sangat penting untuk kemajuan sumber daya itu sendiri gitu. Iya, iya, iya. Oke. Mungkin saya bisa bicara pengalaman pribadi nih Pak Dekan, terkait guru Pak Out. Nah, gimana? Jadi, bicara guru Pak Out, kadang-kadang ya ada orang lulusan SMA, dia mengajar di Pak Out. Ada guru ngaji, mengajar di Pak Out. Dan mereka tidak ada batasan usia. Ya, saya lihat guru-guru Pak Out itu, mulai dari yang muda sampai yang mama, itu juga ada. Cuma ketika ditanya tadi, betul legalitas yang mereka belum punya. Dan Alhamdulillah nih, di UPB melalui PIPHUM, ada pro di PG Pa Out, PG SD ya. PG Pa Out, PG SD. Dan pasti secara legalitas, mereka bisa lebih nyaman lagi untuk anak-anak ya. Dan itu untuk kepentingan SDM itu sendiri ya, untuk kepentingan guru itu sendiri, ke depannya, karena memang hari ini, pemerintah juga sangat memperhatikan hal itu ya. artinya yang sudah S1, itu kan ada sertifikasi guru dan segala macam, kan harus legalitasnya sejelas gitu. Oke, tadi ya PG Pa Out, PG SD juga sudah. Coba, bagaimana Pak terkait hukum? Nah, hukum. Ini yang menarik juga. Karena saya lihat, mahasiswanya juga banyak. Banyak, Alhamdulillah. Alhamdulillah di fakultas kami, dua pro di ini memang sangat bagus sekali, yaitu pro di hukum dan PG SD. Artinya, peminat untuk menjadi mahasiswa di pro di hukum dan PG SD, ini sangat banyak. Nah, untuk hukum sendiri, di kami, Alhamdulillah sudah berjalan ya. Sudah beberapa semester lah. Sudah hampir, ada tujuh semester ya. Berarti satu semester lagi. Iya, mau ada, sebentar lagi insya Allah sebentar lagi. Menurut di hukum ya? Menurut di pecah telur lah insya Allah gitu ya. Iya, iya. Dan saya masuk dari tahun 2021 sampai sekarang ini, melihat perkembangannya cukup bagus nih hukum. Karena memang tadi mungkin kebutuhan masyarakat ya, Pak Win. Kebutuhan masyarakat dalam dalam memenuhi fasilitas hukum, dalam artian kita butuh lawyer, butuh apa namanya, pengacara, itu sangat apa namanya, sangat dibutuhkan sekali. Iya. Ya oke. Ini sebenarnya untuk pro di hukum ini sangat menarik dipadakan. Karena kan pastilah masyarakat sekarang juga saya sepribadi mungkin dipadakan mendengar berita-berita aktual, berita-berita baru terkait penyelenggaran hukum di negara kita nih. Ya, kalau disimpulkan, masyarakat sekarang sudah bicara, sudah bisa menyampaikan bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, ke atas gitu, Pak. Gimana menurut padekan? Sedikit saja ini, nggak apa-apa. Kita tidak, nggak punggung segini, Pak. Ya, baik. Nah, ini yang menarik, Pak. Ini yang menarik hukum di kami, di UPB ini, justru ingin, kita ingin membentuk mahasiswa-mahasiswa, hukum, yang memiliki jiwa, jiwa-jiwa yang memang betul-betul, dia memiliki jiwa-jiwa keadilan, jiwa-jiwa toleransi tinggi, gitu ya. Sehingga ketika dia menjadi seorang praktisi hukum, dia tidak menjadi praktisi hukum yang gampang untuk, nah, yang gampang, yang penting ada UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, ini kita nggak bisa seperti itu. Mantap, mantap. Apakah ada implementasi khusus, Pak, di dalam melakukan perkuliahan terkait hal itu, misalkan apa tuh, untuk menumbuhkan setiap siswa itu, menumbuhkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kejuran, itu dengan cara apa praktiknya di sekelas itu? Ada? Bisa disampaikan? Sangat tepat sekali ini. Karena kita memiliki moto, megah. Megah kan? Ini saya suka nanya ke teman-teman, megah itu apa? Megah itu M-nya moral tinggi, E-nya entrepreneur, G-nya gigih dalam berkarya, A-ahli di bedangnya, H-harapan bangsa. Itu kan megah. Nah, ini menjadi satu, apa ya, satu kesatuan yang harus di, di, apa, di input kepada jiwa-jiwa mahasiswa itu sendiri. Semua, semua prodi, saya kira, semua jurusan harus memiliki lima dasar ini. Moral tinggi terutama. Nah, ketika kita tarik ke fakultas kita, prodi hukum misalnya, menjadilah, ketika dia menjadi seorang praktisi hukum, jadilah orang-orang yang praktisi hukum yang baik, yang bermoral tinggi, yang berkeadilan. Ketika dia meni guru, guru yang baik, guru yang tidak arogan, gitu kan. Begitu. Jadi, kita punya, punya moto itu megah. Kemudian itu diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan kita. Setiap kurikulum yang mengandung di, di kita, ini ada, pendidikan agama ini wajib ya, bagi, bagi seluruh mahasiswa, ya, ada pendidikan agama satu, dua, tiga, sampai enam, itu untuk itu, menunjang kepada pendidikan moral tadi. Di samping nanti ada pendidikan PMP ya, pendidikan moral Pancasila, itu udah jelas. Sekarang sudah nggak ada. PKN ya? PKN. Oh iya, betul. Betul ya? Oke, oke, Pak Adekan, ini menarik. Sebenarnya saya ingin menggali lebih jauh terkait perhukum dan perdi yang lain. Cuman, takut ini kebablasan karena kan ada ranahnya khusus perprodi. Betul, betul. Saya akan bicara nanti dengan setiap prodinya untuk terkait kekhususan tersebut. Nah, oke. Oke, Pak Adekan, sekarang bicara terkait lulusan nantinya, prediksi lulusan. Kalau PG Pak Ude, apakah hanya jadi guru Pak Ude? Emang orientasinya hanya guru atau bagaimana? PG SD jelas. Kan orangnya pasti jadi guru-guru-guru ya? Iya, iya. Nah, untuk hukum sendiri itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Orientasi ya, orientasi lulusan ke depan. seperti apa yang jelas yang kita harapkan ya sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan visi-visi UPB. Iya, visi-visi UPB. Interpreneur University. Betul. Nah, bagaimana nih kaitannya Pak Ude dengan Interpreneur, PG SD dengan Interpreneur, hukum dengan Interpreneur? Bisa? Pak Win, pertanyaannya seperti asesor aja nih. Asesor. Karena tadi disampaikan kan bisa seperti itu? Baik. Jadi gini, Pak Win, kita, apa ya, lulusan kita, kita cetak untuk menjadi bukan entrepreneur dulu, menjadi ahli di bidangnya. Sebagai pendidik ya? Iya, jurusan pendidikan ya, jadi guru-guru gitu ya. Jurusan hukum menjadi praktisi hukum. Dan yang memiliki moral tinggi yang tadi. Masuk ke E-nya nih. Tadi ya M, moral tinggi udah ini. E-entrepreneur, karena itu menjadi brand kita gitu, menjadi Entrepreneur University City itu kan cita-cita kita bersama gitu ya. Nah, maksudnya menjadi entrepreneur disini bukan berarti guru-guru ke kelas bawa dagangan, misalkan, hukum nanti, misalkan hakim ke ruangan sidang bawa bawa togak. Bukan, bawa jualan cendol, misalkannya di sana bukan itu sepertinya. Tapi yang dimaksud dengan entrepreneur disini adalah jiwa-jiwa jiwa-jiwa apa ya. Berusaha. Ya, berusaha untuk menjadi seorang yang apa namanya, hukum-hukum yang baik, praktisi hukum yang baik dan guru-guru juga guru-guru yang dia sesuai dengan kapabilitas dia seperti apa gitu. Ada pun memang entrepreneur yang kita pahami kan memang itu ya, usaha untuk membuka peluang usaha bisnis kita. Lebih kepada itu pengertian. Padahal kan kalau kita baca makna entrepreneur itu sebenarnya luas. Iya. luas entrepreneur kan dari wira usaha itu sendiri kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan entrepreneur yang dimaksud entrepreneur adalah tujuannya bisnis, saya kira semua orang bisa jadi pembisnis. Apalagi ya di dunia pendidikan guru bisa juga buka-buka pulang bisnis siapa aja bisa. Tetapi tidak melupakan esensi dianya. Dia misalkan seorang guru, dia melupakan ngajarnya. Dia lebih fokus kepada bisnisnya. Ini salah juga. Orientasi dia guru, ya guru ngajar. Dia harus menjadi pendidik, mencerdaskan anak bangsa. Ada pun dia punya orientasi membuka bisnis, ya silahkan. Itu hak dia. Gitu loh. Artinya tetap dia punya jiwa pendidik, tetapi dia juga tidak berpangkut tangan, tidak berharap, bersandar, terlalu bersandar kepada lembaga pendidikan. Misalkan, mohon maaf ya, saya ingin jadi seorang miliarder dengan hanya menjadi seorang guru. Is, no, itu gak bisa itu. Ya guru ya guru. Kalau mau jadi miliarder ya secara logikanya harus jadi pengusaha. Ya, kalau guru itu implementasi nilai luhur ya Pak ya? Nilai dari baik. sesuai dengan prodinya kan? Betul. Ilmunya yang jadi? begitu. Oh, luar biasa Pak adekan. Oke, nanti secara spesifik saya akan tanya ke prodinya. Silahkan, nanti diundang prodi-prodinya. Oke, oke. Oke, tadi sudah ya terkait harapan ke depan outputnya juga sudah selesai. Kemudian ini sebagai prasarat saja nih, kira-kira kalau mau daftar ke PIPHUM dan selanjutnya misalkan ada Pak U, ada PGSD, ada hukum, itu apa? Ada syarat-syarat khususkah Pak adekan? Sebenarnya tidak ada syarat-syarat khusus ya Pak Win. Yang penting mau belajar, mau kuliah, kita sangat open. Sangat terbuka sekali bagi rekan-rekannya. Yang preskiduit atau yang pindahan dan sebagainya itu bisa juga ya? Boleh, kita sangat membuka sekali bagi teman-teman yang lulusan SMA terutama ini SMA, SMK, apapun itu. Mari bergabung bersama kami di VIFUM menjadi mahasiswa kalau ingin Anda menjadi seorang guru SD masuk ke PGSD. Kalau Anda ingin jadi guru TK, Pak U, masuk ke PG Pak U, dan ketika Anda ingin menjadi seorang praktisi hukum, lawyer, pengacara, dan apapun itu masuk ke hukum. Wah, luar biasa. Itu saja syaratnya keinginan saja. Saya ingin belajar apa tidak. jadi basic pendidikan itu bisa apapun ya, sosial, IPA, itu bisa masuk Pak. Ya, karena memang gini, untuk basically pendidikan SMA itu kan tidak terlalu spesifik ya, artinya kan anak-anak bisa nanti kalau mau dia masuk ke S1, nah dia mau S1, dia memang harus betul-betul nih memilih, bukan hanya asal pilih gitu loh. Dia harus melihat dirinya sendiri, dia condong kemana. Kalau dia mau udah teguh misalkan menjadi guru, yaudah masuk keguruan S1. Nanti S2-nya juga harus linier tuh, terus sampai kalau ada kesempatan S3, ya S3 gitu. Jadi jangan sampai loncat-loncat gitu. Kecuali kalau dia memang orangnya punya jiwa explorer gitu ya, menimba ilmu dari segala kalau dia gitu ya. Saya ingin mengisip S1-nya pengen hukum, atau S1-nya ingin agama, nanti S2-nya pengen hukum, terus pengen bahasa, ya silahkan saja. Selama itu tidak, tetapi kalau Anda nanti orientasinya menjadi seorang pengajar, dosen misalkan, itu harus linier. Walaupun dalam dunia kita hari ini ya bebas sih, yang penting karena gini juga, perlu saya garis bawahi Pak Wen, kita belajar, kita kuliah, bukan menjadi, oh saya harus kuliah karena ingin jadi orang kaya. Ini harus dihilangkan dalam mindset kita. Kita kuliah justru ingin menimba ilmu. Dengan ilmu itulah akan membuka kita peluang-peluang untuk menjadi orang kaya. Bisa dipahami kan Pak Wen ya? Jadi orientasi pendidikan kita hari ini bukan saya sudah bergelar dari satu, kayaknya saya harus, saya akan menjadi seorang yang kaya atau apa, atau menjadi orang sukses. Oke, itu ukuran masing-masing kita, tetapi jangan sampai kita dengan tujuan masuk kuliah itu menjadi seorang yang kaya gitu ya, menjadi orang yang lebih daripada sebelumnya. Itu harus kita hilangkan mindset itu. Tapi mindset kita masuk kepada ketika kita kuliah, kita itu ingin menambah wawasan keilmuan kita. Dengan wawasan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, itu akan menjadi mempermudah peluang-peluang itu. karena takutnya begini, ada kekecewaan, saya nyesel nih kuliah, habis kuliah kok saya gini nganggur, salah sendiri. Karena tidak tuntas. Tidak tuntas, atau selama kuliah kemana aja gitu ya. Mindset harus dibangun dari sekarang, bahwa saya kuliah itu mencari ilmu, mencari ilmu pendidikan, mencari ilmu wawasan, sesuai dengan tujuan tadi ya. Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kebutuhan dia, ataupun kebutuhan masyarakat, oh masyarakat butuh ini nih saya, dan saya pun cenderung nih, ke sini. Bismillah. Itu yang ada. Oke, jadi intinya lebih mempersiapkan diri untuk mempersiapkan peluang-peluang yang ada di masyarakat gitu ya. Betul. Jadi kita mempersiapkan diri, masalah di bawah itu ya artinya bisa diselesaikan dengan maksimal. Secara otomatis rezeki itu datang gitu ya. Jangan mau kaya dulu nih. Padahal belum tentu dia kempatan apa tidak, atau mampu apa tidak gitu ya. Kalau dalam dalam kecamata agama gitu ya, Allah itu tidak akan membiarkan hambanya. Bagi orang yang berusaha, pasti Allah itu akan membantu. Tapi ya, kalau hanya doa doang, tidak ada usaha, itu juga sangat nonsense ya. Dalam prinsip agama itu, selain doa, ya usaha. Maksimalkan usaha. Selain itu tawakah berdoa. Luar biasa kalau omong dengan Pak Ustadz ya, aku punya pencerahan ini. Oke. Pak Adekan, ini terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya sore ini. Ini sangat luar biasa. Dan seperti janji saya, ke depan saya juga akan memanggil prodi-prodi tiga tadi untuk kami ajak ngobrol santai terkait prodi masing-masing gitu Pak Adekan. Jadi, saya izin dari sekarang nih prodi-prodinya. Sangat dibolehkan Pak. Oke. Baik, itu saja mungkin Pak Adekan yang bisa kita obrolkan nih. Siap. Siang ini dan kawan-kawan semuanya itu tadi hasil bincang-bincang santai dengan guru kita nih, Bapak Adekan dari Home yang sangat luar biasa. Dan inti dari pembicaraan tadi adalah bahwa siapkan ilmu itu semaksimal mungkin. Kita siapkan semaksimal mungkin karena masalah-masalah yang ada di bawah itu butuh ilmu-ilmu. Butuh orang-orang yang memang kompetensi siap di bidang ilmunya yang sempurna. Bidang ilmunya yang memang siap untuk diimplementasikan. Itu saya kira ya. Dan itu mungkin podcast untuk sore hari ini. Dan sampai ketemu lagi nanti dengan obrolan-obrolan kampus UPB di kesempatan-kesempatan berikut. Itu saja mungkin Pak Adekan atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Kawan-kawan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax terima kasih. Terima kasih.